Yang tadinya bisa mandi sendiri, sekarang kok bingung. Ini sabun, sabun mandi, sampo, odol, buat apa, bingung sendiri. Nah itu yang beberapa gejala yang dikumpulkan jadi satu dalam payung demensia. Apa sih bedanya pikun karena tua dan pikun karena demensia? Nah. Ini demensia itu punya berbagai aspek. Aspek salah satunya adalah melupa-lupaan. Lupa-lupa. Pelupa. Jadi pelupa adalah salah satu gejala dari demensia. Nah yang lain-lainnya, dia bisa berubah kepribadian. Misalnya dari orangnya baik jadi pemarah. Atau orang yang baik jadi suka nuduh-nuduh. Atau orang yang sopan jadi kok genit gitu. Jadi dia ada perubahan kepribadian. Kemudian ada ketidakmampuan. Misalnya tidak mampu yang tadinya bisa bikin, oh kalau bulan ini bayar listrik segini, bayar air segini, terus transfer gitu. Uang gaji masuk, terus diatur keuangannya ke sekarang jadi nggak bisa. Yang tadinya bisa mandi sendiri, sekarang kok bingung. Ini sabun, sabun mandi, sampo, odol, buat apa bingung sendiri gitu. Nah itu yang beberapa gejala yang dikumpulkan jadi satu dalam payung demensia. Pikun doang itu adalah penurunan kemampuan mengingat memori. Jadi memori itu ada memori jangka panjang, ada memori jangka pendek. Jadi kalau ditanya, udah mulai lupa-lupa. Biasanya yang lupa itu pada demensia adalah memori yang jangka pendek dulu. Jadi tadi udah makan belum? Udah belum ya nggak ingat. Nah pikun, ada yang normal, ada yang tidak. Yang normal itu yang minggu lalu sudah kita bicarakan. Jadi kalau misalnya dia lupa nama tetangga yang tetangganya baru pindah, ya itu normal. Tapi kalau dia lupa nama anak sendiri, nah itu yang sudah menjurus ke arah demensia. Jadi lupa sendiri pun ada ininya, ada clue-clunya gitu, kita dapat tunjuk-penunjuknya ini ke arah normal atau ini ke arah demensia. Nah demensia sendiri selain tadi aspek-aspeknya tadi ada salah satunya lupa, salah duanya ketidakmampuan mengambil keputusan, ketidakmampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, adanya perubahan kepribadian, dan seterusnya. Itu demensia sendiri punya banyak tipe. Demensia ada yang demensia Alzheimer. Demensia yang Alzheimer, tipe yang Alzheimer, jenis yang Alzheimer, itu yang paling banyak. Ada juga demensia yang tipe vaskuler. Ada juga demensia yang tipe lewibadi. Ada juga demensia yang temporal, atau frontal temporal, apa ya namanya, FT, frontal temporal, ah lali lah aku. Pokoknya jenisnya banyak ya. Nah, semuanya itu digolongkan dalam satu tayung namanya demensia. Dengan gejala, salah satu gejalanya, pikun. Jadi pikun belum selalu berarti demensia ya? Pikun belum selalu berarti demensia? Iya. Oke. Tapi jangan maklum dengan pikun, karena tadi udah dikasih klunya ya, pikun itu yang normal bagaimana, yang tidak normal bagaimana. Jadi untuk mengetahui apakah pikun yang dialami oleh seseorang merupakan gejala demensia atau bukan memang harus periksa ke dokter? Kalau udah parah sebenarnya ketahuan sih. Tapi kalau pada gejala ringan, sebaiknya periksa ke dokter. Dan semakin ringan, semakin dini diketahui, semakin dini diintervensi, semakin dini dilatih, itu semakin lamban progresifitasnya. Jadi perburukan penyakitnya semakin bisa kita cegah. Terima kasih telah menonton!